Pemirsa ribuan calon pegawai negeri sipil Tanjung Pinang mengikuti tes tertulis yang akan disenggelarakan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tanjung Pinang pada 25 September mendatang. Selama tes tertulis berlangsung, seluruh pelamar diwajibkan menerapkan prokes yang ketat. Kepala BPSDM Kota Tanjung Pinang, Raja Khairani mengatakan, ribuan CPNS itu terdiri dari calon pegawai negeri sipil murni dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ujian tertulis akan berlangsung selama kurang lebih 16 hari dari hari pertama pembukaan. Raja Khairani menambahkan, para calon pegawai negeri sipil diwajibkan membawa sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan, seperti identitas diri, surat deklarasi, serta hasil registrasi dan persyaratan lainnya. Yang paling penting ini rapid antigennya, apakah itu PCR-nya atau antigen, bahwa antigen kan berlakunya 1x24 jam, sedangkan PCR itu terhadapnya 2x24 jam. Para calon peserta ujian pun diwajibkan membawa dua jenis masker, yakni masker medis dan non-medis. Sementara itu, di Batam Kepelawan Riau, pembukaan ujian tertulis telah dimulai. Sebanyak 5.713 orang yang lolos administrasi, siap berkompetisi memperbutkan 295 formasi yang ada di Kota Batam. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengingatkan seluruh pelamar untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan. Untuk melihat kompetensi dari anak-anak yang sudah dikatakan, saya di sini akan tergampar lagi seperti apa karakternya, apa potensi akutnya, dan berbagai indikator lain yang tersedia di dalam soal ini. Yang saya mau sampaikan, Alhamdulillah, penyelenggaraannya berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan pada ini, secara semencara dengan diri, di kantor di Kami dalam Kota Batam ini, kemudian kesertanya ada yang menjadikan di Kota Batam ini. Dalam pelaksanaannya, agar tidak menyebabkan kluster baru COVID-19, pemerintah Kota Batam akan menggratiskan biaya swab antigen. Dari Batam dan Tanjung Pinang, Muhammad Khairuddin, NGST Pedro, UTV mengabarkan. Dari Batam dan Tanjung Pinang, Muhammad Khairuddin, NGST Pedro, UTV mengabarkan.